Saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan mereka tidak berada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Paesre Pasre untuk meminta agar Paesre Pasre berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan dan tidak ada. Mereka duduk di pangkuan yang ada adalah bersinggul di bawah kakinya Paesre Pasre karena Paesre Pasre sudah meniru dikulisi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh mantan ketua Erwi tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabespori yang mana yang paling benar dari seluruh kenyataannya dan seluruh kebenarannya, nanti biar puji di Mabespori saja. Siapa yang benar? Paesre Pasre yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekat di penjara itu tidak tidur di rumahnya atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kenari dan termasuk Paesre Pasre kan tidak mengakui bahwa hak piangnya bareng sama mereka. Dan seluruh pernyataan dari keluarga terjahwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini menemui kami. Ya hidup itu kan bukan hanya menggunakan akal, bukan hanya menggunakan pikiran akal. Hidup ini kan menggunakan rasa. Saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini dan saya melihat dari waktu ke waktu dari orang-orang yang saya sajikan kan pada satu detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat dan menyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus dikebenaran formi dan materi. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menyukai kebenaran itu adalah Papus Covid. Sehingga kita ingin agar masalah kasus kena ini tidak hanya menjadi perdebatan yang diranti di media sosial dan terbunyi, tetapi terpuji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diadilin. Dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang benar.